Intro Halo semuanya Welcome back to my channel Senang sekali saya Adit Xquero Kembali hadir ke hadapan teman teman semua Yang selalu senantiasa Membunyai update dari Adit Xquero channel Dan kita kembali di konten Ramal Xquero Di konten Ramal Xquero kali ini Saya akan kembali menjawab salah satu request Yang sudah saya pilih dari beberapa Request yang sudah masuk Di akun sosial media saya Dan juga Yang ada di kolom komentar Tapi Untuk lebih Afdolnya sebelum kita masuk Di Ramal Xquero pada kesempatan Hari ini ada baiknya buat kalian Yang baru saja bergabung dan baru tahu ada Di channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan Notifikasi terbaru dari Adit Xquero channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru Buat kami untuk selalu upload Dan juga memberikan video Yang menarik lainnya Apabila sudah di subscribe Sudah dibunyikan loncengnya Langsung saja kita masuk di Ramal Xquero pada episode kali ini Jadi saya akan membahas Tentang Bili Syahkutra dan juga Memes Prameswari Banyak sekali teman-teman Fansnya dari Bili Syahkutra dan juga Fansnya dari Memes Prameswari itu menjagokan Bisa dibilang banyak sekali Supaya mereka itu lebih dekat dan juga jadian Banyak banget dan juga kemarin Atau lebih tepatnya beberapa waktu yang lalu Saya sudah sempat membaca bagaimana Kedekatan Bili Syahkutra dan juga Memes Prameswari Sampai di mana Tapi di video yang lalu Saya hanya membaca sebagian kecil saja Dan di hari ini saya akan mencoba Untuk lebih dalam lagi membahas tentang Kedekatan Bili Syahkutra dan Memes Prameswari Karena sudah selang beberapa waktu Dan juga ada beberapa berita Yang konon katanya merujuk Tentang bagaimana kedekatan dan juga Kemasraan Bili Syahkutra dan Memes Prameswari Di akhir-akhir ini Jadi saya sudah menyiapkan Satu dekat putarut Sebelumnya akan saya ajak terlebih dahulu Sembari mengajak Saya akan mengingatkan Dan memberikan info bagi teman-teman semua Yang kira-kira ingin request juga Artis atau publik figur idola kamu Artis favorit kamu Kamu bisa saja langsung tulis di kolom komentar Dan jangan lupa setapkan nama Dan juga apa yang ingin diramalkan Atau diprediksikan Atau kalian juga bisa langsung Hubungi saya di sosial media saya Sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Dan buat kalian yang ingin konsultasi Secara lebih rinci Baik dari karir, keuangan, asmara, kesehatan Perasaan kamu ke dia Perasaan dia ke kamu Apakah ada orang ketiga Apakah ada orang yang mungkin menyukai kamu Dan juga melihat tingkat kecocokan kamu Dengan kekasih kamu Baik dari Zodiac, baik dari Weton, baik dari Perihal dari kartu tarot Itu juga bisa Langsung saja konsultasikan kepada saya Langsung hubungi di DM Instagram saya Di adixx.xkoro Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku Dan sudah cukup saya akan mengambil kartu yang pertama Hari ini saya akan mengambil kartu Kita mulai kartu yang pertama Kita lihat bagaimana kerekatan Bilisya Futra dan Mames Pranaswari Ini dia kartu yang pertama Heist of One Di sini terlihat ada tangan sedang melegang tongkat kayu Dan di sini ada awan Di sini saya melihat hubungan mereka Untuk saat ini masih terbilang Biasa-biasa saja Meskipun terlihat Mesra Terlihat sering bersama Itu tidak lebih hanya sebatas pekerjaan Untuk sampai saat ini Dan di sini juga Terlihat bahwa sebenarnya Dari sosok Bilisya Futra sendiri Seperti juga memberikan isyarat Bahwa ada Kecocokan di antara mereka berdua Jadi sudah ada beberapa benih-benih Yang muncul Yang bersemi Yang terlihat bahwa Dari kedekatan mereka itu Sangat cocok Terlihat memang sangat cocok Tapi belum terlihat Dari perasaan mereka masing-masing Masih hanya sebatas Fantasi dari para netizen Para fans Yang berharap mereka itu jadian Atau setidaknya Makin dekat ya Makin dekat atau mungkin Ada perasaan khusus diantara mereka Yang bisa diutarakan Itu kartu yang pertama Dan kita lanjut Kartu yang kedua Ini dia Kartu yang kedua Di kartu yang kedua ini Ini Saya membaca bahwa Sudah banyak Orang-orang di sekitar mereka Ataupun orang yang mengenal mereka Itu juga berharap mereka itu segera Jadian segera Lebih serius lagi Menikapi Hal-hal yang saat ini sedang Mememukan Mungkin Banyak Pertanyaan yang Bermunculan Apakah Mereka itu sebenarnya Benar-benar saling suka Atau gini Nah di kartu yang pertama tadi Saya mengatakan Untuk saat ini mungkin Masih terlihat Biasa-biasa saja Tapi Sebenarnya sudah ada Benih-benih cinta yang mulai tumbuh Benih-benih rasa suka yang mulai tumbuh Dan itu Terlihat Akan lebih Mengungka Saat Waktu ini Akan mulai berlalu Akan ada Jawaban Yang akan muncul Seiring berjalannya waktu Jadi Kita lihat saja Kelanjutannya Seperti apa Tapi di kartu yang kedua ini Respon dari Orang-orang terdekat Respon dari Teman-teman Ataupun para fans Terlihat bahwa Banyak sekali yang mengharapkan Mereka itu untuk Bersama Mereka itu Untuk lebih dekat lagi Itu adalah Salah satu Respon positif Yang dimana Padahal Mereka itu Belum Lama ya Belum lama terlihat Saling memberikan Kode Ya Kemistri mereka Kemistri Kemudian juga Tentang Kedekatan mereka Entah itu gimmick Atau bukan Karena kemarin kan sempat itu Ada Momen gimana Memes Prameswari Sempat Ada Di dalam mobil Wilisah Putra Entah itu gimmick Atau bukan Tapi setidaknya Itu Ada arah Untuk menuju ke sana Apabila itu memang Hanya gimmick Mungkin ya Mungkin itu juga bisa Untuk Memberikan jalan Ya Dimana kalau misalkan Sering bertemu Kemudian Sering Ada Sesuatu Yang melibatkan Bersama Ya Mereka berdua Itu pastinya Lama-kelamaan akan ada Timbul ya Timbul tadi Timbul Benih-benih cinta Benih-benih suka Ini tinggal Seiring berjalannya Waktu pasti akan Terjawab Tapi di kartu Yang kedua ini Saya rasa Cukup positif Melihat Hubungan mereka berdua Yang terlihat Cukup Cukup dekat Dan juga Cukup serasi Banyak sekali support Yang datang Jadi Ini adalah Kartu yang positif Untuk Melihat hubungan Mereka saat ini Jadi Di dua kartu tadi Cukup melangkapi Yang pertama tadi Seakan-akan Dari diri mereka sendiri Dan yang kedua Itu dari Faktor lingkungan Dari Orang terdekat Faktor Juga dari Netizen Dari para fans Itu juga Cukup banyak Jadi Kita akan Eksekusi Yang terakhir Ya Dengan kartu Yang ketiga Ini dia Kartu yang ketiga Di Kartu yang ketiga ini Saya merasa bahwa Seorang Beli sahbuta Untuk Saat ini Terlihat Cukup Bingung Cukup bingungnya Adalah Melihat tanggapan Tanggapan dari Para fans Tanggapan dari Para netizen Yang berharap Wah ini Bilisah Putra Kayaknya cocok nih Jadian sama Memes Prameswari Karena Sebenarnya Tidak hanya itu Bingungnya Karena Banyak sekali Netizen Atau para fans Yang berharap Bilisah Putra juga Dengan sosok Yang lain Meskipun Ya Disini terlihat bahwa Ada Seseorang Sedang memegang tongkat Dia diantara Tongkat yang lain Saya Memprediksikan Atau Membaca Dari kartu ini Sebenarnya Bilisah Putra sudah Cocok dengan Salah satu Pilihan Yang Sempat Membaca Di video Sebelumnya Saya pernah Memprediksikan Dan juga Memberikan Beberapa Nama Yang Kira-kira Cocok Untuk Bilisah Putra ya Dilihat dari Rekam cejak Dilihat dari Beberapa Gossip yang beredar Bahwa Bilisah Putra saat ini Sedang dekat dengan C Tapi saat ini Bilisah Putra kan Lebih Condong kepada Seorang Memes Prameswari Mungkin Bilisah Putra sudah Cukup Nyaman Dengan Memes Meskipun itu dalam Ruang-ruang pekerjaan Atau Hanya sebatas Pertemanan Untuk saat ini Tapi Yang Membuat dia Cukup bingung Itu adalah Tentang Nama-nama yang lainnya Jadi Cukup Membingungkan Untuk dia Tapi Dibalik Kebingungannya Dia sebenarnya sudah Mendapatkan Satu 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 Nama yang sudah Merasa bahwa Oh Ini targetnya Ini target yang Kira-kira Paling pas Untuk dia saat ini Itu sudah ada Kalau menurut saya Dan apabila kita Gabungkan Kartu yang pertama Kartu yang kedua Dan kartu yang ketiga Dari ketiga kartu ini Kita urutkan Yang pertama tadi Saya sempat mengatakan Bahwa ini adalah Kartu yang mengembangkan Sisi dari mereka Masing-masing Baik dari Billy Sakutra dan juga Amanda Manopo Yang Kebedua Dari Segi lingkungan Atau dari Orang-orang Terdekat mereka Bisa juga Dari para fans juga Yang Berharap Cukup banyak Supaya mereka itu Segera jadian Segera memiliki Hubungan Yang Lebih serius lagi Dan di kartu yang ketiga Saya mengatakan bahwa Sebenarnya Billy Sakutra cukup Bingung Dengan keadaan saat ini Cukup Membuat dia Ya agak-agak Kepikiran Karena Cukup banyak Dijodohkan dengan Si A, si B, si C Si D Si E Bahkan Cukup banyak Tapi sebenarnya Dia sendiri sudah Ada Sosok Yang Cukup Membuat dia nyaman Cukup Membuat dia Lebih Bisa berharap bahwa Ini adalah Pilihan yang tepat Mungkin Untuk saat ini Memes Prameswari Berada di Urutan terdepan Untuk saat ini ya Kita masih belum tahu Kedepannya seperti apa Tapi Apabila dipertanyakan Tentang Kedekatan mereka Berdua Sampai dimana Saya hanya bisa Menjawab bahwa Untuk saat ini Masih Sebatas Ruang lingkup Pekerjaan Atau Hanya sebatas Pertemanan Akan tetapi Di dalam pertemanan tersebut Terlihat Cukup Nyaman Kemudian ada Rasa-rasa yang mungkin Sudah mulai tumbuh Dan Untuk pilihan Saya rasa Memes Prameswari Pilihan yang Cukup tepat Untuk pilih Syakutra saat ini Jadi buat teman-teman yang Mendukung Dan juga Merasa bahwa mereka adalah Pasangan yang cocok Pasangan yang Serasi Langsung saja Kalian doakan Supaya Mereka bisa Segera Diberikan jalan Untuk bisa bersama Dan jangan lupa juga Untuk Kalian mendoakan Jalan yang terbaik Untuk mereka berdua Apabila memang Jodoh Pasti nanti akan Dipersatukan Pasti akan ada jalan Dan apabila tidak Berjodoh Pasti juga akan ada jalan Untuk mereka masing-masing Supaya Mendapatkan jodoh Yang terbaik Untuknya Dan akhirnya Rama Iskoro di episode kali ini Sudah selesai Dan Semoga Apa yang saya utarakan Apa yang saya baca Bisa Menjawab Rasa penasaran teman-teman Yang sudah request Dan sudah Memberikan Sumbangsihnya Kepada saya Dan ingat Ini hanya sebatas Prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas gendak Tuhan Yang Maha Esa Manusia memang Bisa berusaha Dan bisa berdoa Dan bisa merencanakan Tapi Tetap Tuhan Yang menentukan Bagaimana semestinya Dan Pastinya Apa yang direncanakan Tuhan Pasti Lebih indah Untuk Kita semua Dan apabila ada salah ucap Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Segala sesuatu Yang saya ucapkan tadi Tidak bermaksud Untuk hal-hal yang negatif Dan Ambil Sisi positifnya Buang Sisi negatifnya Karena manusia adalah Tempatnya Salah dan hilaf Dan akhirnya Saya Adit Eskoro Mohon undur diri Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Swastiastu Terima kasih Dan sampai jumpa